Salam citra tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Jangan menghina walau beza ideologi politik kata Khairuddin Pemimpin politik dinasihatkan supaya tidak menghina dan merendahkan sesama muslim meskipun berbeza ideologi politik Setiausaha eksekutif majlis ulama UMNO MUU Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Rasali menugaskan tindakan itu bukan akhlak seorang muslim Dan jauh sekali sebagai mukmin apatah lagi akhlak seorang yang mengaku pejuang Islam Menurut beliau tindakan itu boleh dimaafkan sekiranya ia dilakukan pemimpin dan ahli bawahan Namun sangat tidak wajar perbuatan itu dilakukan oleh ahli parlimen Menghina parti lain yang pernah menjadi rakan kerjasama atas nama Islam dan Melayu sebagai kain buruk Pengelap kaki adalah akhlak yang sangat buruk dari seorang ustaz Apa keuntungan dunia yang dihendaki daripada penghinaan ini menarik perhatian ahli kononnya seorang yang hebat berpidato Atau menarik sokongan rakyat dalam pilihan raya negeri dan menghalalkan penghinaan yang diharamkan oleh Islam Katanya dalam hantaran di Facebook pada Ahan Kenyataan beliau dipercaya merujuk kepada ucapan ketua pemuda Perikatan Nasional BN Ahmad Fadli Shaari di konvensi pilihan raya BN Selangor Dan yang mendakwa adab melayan barisan nasional seperti kain buruk untuk mengelap kaki ketika basah Kata Ahmad Fadli perumpamaan yang begitu yang beliau gunakan meskipun bunyinya kasar Tetapi bukan bermaksud secara peribadi bermusuhan dengan rakan-rakan dalam BN Justru Muhammad Garudin menegaskan Pemimpin yang mendakwa diri mereka sebagai pejuang politik dan dakwa Islam Perlubur politik dengan akhlak Islam Boleh menisihatkan ahli parlimen tersebut untuk bertawabat kepada Allah Allah dan memohon maaf atas penggunaan bidalan Yang kurang sopan agar tidak menjadi ikutan kepada anak muda yang dibimpin Jangan malu untuk bertawabat dan memohon maaf ujarnya Jangan malu untuk bertawabat dan memohon maaf